nah sebenernya halo semua ya saya mencoba live kembali benernya kalau buat yang mengenal saya saya tuh jarang banget ya mau bikin live soal cara belanja dan cara registrasi itu karena ini karena ini ipadnya itu bukan punya saya jadi selalu bolak balik terus ngunci dan kembali ke depan jadi pusing banget nah jadi kalau buat teman-teman yang mau belanja di atomi caranya adalah memilih www.atomi.com kemudian tampilannya seperti ini kita ulang lagi seperti ini ya ini adalah tampilannya nih dan kemudian teman-teman klik shopping mall nah setelah teman-teman klik shopping mall itu dia akan keluar semua pilihan barang-barang yang ada di atomi ya nah ini adalah barang-barangnya di atomi bisa dilihat nih andi nih soal semua di waduh nah kalau misalnya teman-teman mau tahu apa itu yang barang-barangnya bisa teman-teman pilih disini ya wah dia ada ngendutan entah mengapa nih nah jadi misalnya teman-teman mau disdetergen maka teman-teman bisa klik disdetergennya maka akan keluar semuanya ini dengan harga dan pv-nya kemudian ada pilihannya beli sekarang atau keranjang belanja ya nah teman-teman juga bisa lihat ini disdetergen atomi itu bagus banget kenapa karena ramah lingkungan dan dia itu ada berapa meter 0,67 ml per liter air ya buat ditambahinnya terus kenapa dia bagus kenapa dia alami dia punya banyak banget ya kualifikasi dan sertifikasinya nah itu semua bisa dilihat di channel atomi kemudian kalau teman-teman mau beli sekarang maka klik beli sekarang kalau teman-teman mau ke beres-beres dikit nah kalau teman-teman mau ke keranjang belanja maka teman-teman bisa mendapatkan ini pilihan ini ya yaitu lanjutkan belanja atau lihat keranjang kalau lanjutkan belanja pilih shopping mall kalau lihat keranjang ya berarti teman-teman mau beli ya jadi sekarang kita beli sekarang deh gitu kita pilih yang beli sekarang kalau beli sekarang maka teman-teman akan mendapatkan ini disdetergen itu harganya berapa berapa pv-nya dan kemudian ada ini tanggal pembelian tanggal pembelian akan saya jelaskan pada sesi sesudah ini ya yaitu sesi perhitungan pv nah ini ada nomor telepon silahkan diisi nama pengirim teman-teman atau saya kalau misalnya teman-teman gak mau ribet ya ini untuk luar pulau silahkan pilih pusat pelatihan untuk Jakarta dan sekitarnya pilih alamat pengiriman baru tapi kalau teman-teman belanjanya itu gabungan dan banyak boleh pilih alamat pengiriman teman-teman sendiri ya luar pulau itu ada batas minimalnya untuk free ongkir sejuta atau dua juta gitu masing-masing pulau berbeda kemudian nama penerima nama penerima kalau untuk Bandung dan sekitarnya ya atau untuk yang dikirim ke pusat pelatihan harus ada nama sayanya disini nomor handphone nya nomor handphone nya teman-teman atau nomor handphone saya dan begitu teman-teman klik pusat pelatihan ya begitu teman-teman klik pusat pelatihan maka akan keluar alamatnya yaitu Ace Global Mercy Bandung ya akan keluar Ace Global Mercy Bandung dan kemudian teman-teman tinggal pilih virtual account virtual account atau kartu kredit dan kemudian bisa dilihat disini teman-teman bisa klik saya setuju atau gimana gitu nah sekarang saya akan coba lakukan secara benar ya untuk teman-teman lihat jadi nama pengirim saya masukkan nama saya ya Anita dan kemudian saya kirimnya kemana saya kirimnya ke pusat pelatihan nah sebentar ya dia seperti biasa ada ngeheng nih nah dia kalau saya pencet pusat pelatihan itu saya klik pusat pelatihan langsung keluar ini nih Jalan Pasir Kaliki nomor 73 ini adalah pusat pelatihan di Bandung ya nah kalau pusat pelatihan harus ada nama sayanya kenapa karena ada banyak leader dan takutnya nanti diambil sama leader lain karena dikira itu punya mereka ya jadi harus ada nama Anita-nya Anita-nya kok jadi anything nah harus ada nama Anita-nya dan kemudian bentar ya dan kemudian ada nama sayanya kemudian ini ada ditanya juga nomor handphone-nya siapa nomor handphone-nya nanti handphone-nya anda sendiri atau yang leader anda boleh kemudian ditanya ini kartu kredit atau virtual account saya biasanya virtual account kenapa karena buat perhitungan PV juga lebih gampang dengan virtual account lagi yang saya bisa punya 24 jam untuk saya berpikir apakah saya perlu beli atau enggak jadi saya biasanya menggunakan virtual account dan kemudian bunda-bunda dan teman-teman bisa lihat ya ini-ini-ini ini-nya itu suka ngeheng jadi saya bingung kalau ini suka nah dia enggak mau nah dia itu nanti ya kalau sudah teman-teman pilih nanti ada totalnya segala macam konfirmasi pesanan harus ya saya setuju dulu ya kemudian barusan konfirmasi atau batal nah sesudah halo-halo yang menonton sesudah itu nah ini enggak mau balik nah sesudah itu teman-teman itu akan begitu udah virtual account maka teman-teman akan dapat nomor virtual account nya nah nomor virtual account nya itu bisa teman-teman copy dan kemudian dipaste di ATM atau di di ATM atau di Mbanking gitu kemudian teman-teman bisa bayar ada 1x24 jam jadi teman-teman bisa berpikir apakah saya mau beli ini atau enggak 1x24 jam sesudah itu akan hangus ya nah sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara melihat pohon faktor kita semoga dia jaringannya bekerja sama dengan saya nah ini ya jadi kalau pengen tahu pohon faktor kita bagaimana eh sebelumnya ini deh lacak belanja kalau mau lacak pembelian sebentar ya bagaimana caranya disini ya teman-teman riwayat pembelian disinilah cara kita melacak pembelian kita ya kalau kita pengen tahu pohon faktor kita klik nama kita nah nama saya nanti dia akan keluar sebentar ya biasalah ini bentar ya nah ini nih nanti kita tuh kalau kita udah klik nama kita itu dia akan keluar seperti begini kalau mau di edit akun itu disini ya edit akun masukin nomor bank segala itu di edit akun saya bukan disini nah ini teman-teman lihat ini ini caranya mengetahui nomor nama sponsor setelah itu dipencet di klik anda klik ini cari klik cari maka teman-teman akan mendapatkan pohon faktornya teman-teman gitu jadi teman-teman tuh tahu mau naronya dimana gitu nah ini adalah pohon faktor saya ya nah jadi kalau teman-teman bisa lihat ini pohon faktor saya ini jaringan saya sebelah kiri nah ini saya nah ini saya nah ini adalah jaringan saya sebelah kanan eh sebelah kanan tempat andi berada itu disini bisa dilihat ini misalnya teman-teman mau masukin orang nih ya saya mau kasih contoh ini deh nah misalnya dokter randa asma iar mau masukin orang yang yaitu justra afnanati novitasari dan emitenora gitu kan ya justra sponsornya siapa dokter randa asma ya nah kalau afna sponsornya siapa tetap dokter randa asma jadi kalau ditanya sponsornya siapa 1500666 gitu tapi novitasari kita masukinnya kalau masukin dokter randa asma udah gak bisa masukinnya justra ya nomernya justra gitu kalau kita masukin lagi emitenora maka nomor sponsornya afnanati tapi kalau seperti yang ini nah misalnya ini ya Desmira Desmira mau masukin Bunda Manisruk Kristina Trinda Wahyuin tapi dia gak mau masukin ini nih dia masukinnya Taufik Hidayat nah gimana caranya supaya gak kesini caranya adalah kita masukin sponsornya ke yang Trinida ya jadi masukkan sponsor itu yang satu garis aja gitu jangan yang pertama itu cuma yang pertama yang dua garis yang kitanya doang gitu loh yang kita masukin ID-nya itu ID kita buat Manisruk no firma ini juga ID kita ya sponsornya tapi kalau yang di bawah-bawahnya ID atasnya ya teman-teman ya gitu oke sesudahnya jadi itu adalah cara untuk melihat sponsor buat apa saya ajar itu karena sesudah itu saya akan ngajarin cara registrasi jadi kemarin Bunda Yustina nanya sesudah kita sesudah dia mau gabung gimana ya Cik gitu terus saya bilang oh oke di registrasi bagaimana caranya registrasi itu seperti ini ya sekarang saya balik lagi ini ada di sebelah edit akun saya itu bentar ada yang keluar nah ada ini registrasi kliklah registrasi ya kemudian akan ada selamat datang di Atomi untuk warga negara Indonesia maka daftar aja ya harus 18 tahun ke atas kalau enggak waduh jangan karena ketahuan di nomor KTP nah setelah daftar dia akan bilang syarat dan ketentuan ini perjanjian keanggotaan kita silahkan Bunda-Bunda baca kalau saya sudah tahu maka saya setuju semua dan kemudian saya kebawahin banget ya dan kita ada konfirmasi gitu nah sesudahnya akan keluar step 3 step 3 itu masukkan data diri ini nama harus sesuai KTP laki-laki perempuan sesuai KTP ya nah nomor KTP juga nomor KTP kita tanggal lahir masukinnya tahun dulu setrip bulan setrip tanggal kata Sandi terserah teman-teman tapi harap hafal karena nanti kalau saya tanya tolong ya karena kadang-kadang suka kata Sandinya sendiri lupa gitu nah itu nanti repot lagi ke depan nah kalau masukkan kata Sandi Tamu kata Sandi Tamu Global Mercy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya jadi semuanya sama supaya nanti kita gampang dan kemudian nomor handphone alamat disinilah biasanya orang-orang punya bermasalah di alamat alamat itu di yang pertama ini bunda-bunda masukkan semua alamatnya sampai RT RW itu di baris pertama ini ya di baris alamat ini aduh nah di baris alamat ini jadi RT RW itu disini dan jangan ada garis miring kalau ada garis miring nanti non-valid kemudian nanti kalau ditanya kelurahan kecamatan kabupaten disini dan carinya disini ya jadi kalau mau cari provinsi apa kabupaten mana dipencet cari ini nanti disitu keluar semua kemudian kode pos nanti diisi sendiri sama dia email harus ada karena ini e-commerce ya kemudian saya setuju untuk menerima email konfirmasi setuju aja karena nanti akan dikasih tahu bunda dapat bonus segala macam dari situ kemudian konfirmasi dan nanti halaman berikutnya disini akan dikasih tahu ditanyain sponsor nah sponsor itu yang tadi saya jelasin kalau ditanya ID sponsor yang mana yang tadi saya jelasin ya orang di atasnya nah kemudian anda tulis ID sponsornya berapa kemudian dia akan nanya lagi center apa center global Mersi Ace global Mersi Bandung gitu ya nah sesudah itu konfirmasi saja maka orang itu sudah terdaftar kapan bisa beli besoknya gitu ya jadi gak bisa langsung beli di Atomi nah berikutnya lagi yang mau saya jelasin juga adalah soal channel Atomi nah jadi supaya ini singkat padat ya channel Atomi itu ini kalau Andi masih nonton di yang ini channel Atomi di klik aja nah channel Atomi ini dalamnya itu akan ada semua channel Atomi seluruh negara jadi ada channel Atomi Korea Jepang dan sebagainya semoga ini mau aduh kok jadi keluarnya ke glupti nanti ya nah pokoknya jadi kita itu bisa ngeliat channel seluruh negara itu di channel Atomi kalau dia mau gerak kalau gak yaudah saya balikin lagi nah jadi di bagian atas yang tadi itu itu ada channel Atomi ya jadi kalau misalnya Andi dan teman-teman mau tahu channel Atomi itu tinggal di klik saja maka di sebelah kiri atas ada 3 garis atau 4 garis klik juga itu maka teman-teman akan bisa lihat produknya terus sudah gitu bisa lihat dari dari apa ya maksudnya company-nya seperti apa dalam berbagai bahasa saya masih berusaha untuk masuk dan gak bisa yaudah nah jadi dalam berbagai bahasa kalau pengen ya tahu Amerika kayak gimana channel Atomi-nya Australia kayak gimana channel Atomi-nya scroll ke bawah ke bawah banget nanti di bawah ada pilihan negara nanti teman-teman bisa lihat pilihan negaranya mana saja ya oke jadi itu adalah sekilas tentang website akhirnya saya bisa bikin live ini ya karena dari tadi banyak banget masalah nah sesudah ini saya akan ajarin soal penempatan orang ya di live berikut ini ya thank you sudah menonton di selamat menikmati selamat menikmati